Kalian pernah tau gak? Ceritanya kisah dari Nabi Nuh Dimana Nabi Nuh ini diperintahkan oleh Sang Ilahi Untuk membuat bahtera yang sangat besar Dimana bahtera itu akan sebagai Benda penolong atau menjadi sebagai tempat penolong banyak makhluk Dan ini juga terjadi sudah ribuan tahun yang lalu di jamannya Nabi Nuh Bahkan di dalam ajaran-ajaran agama pun Terutama di agama muslim Sudah banyak diceritakan perjalanan hidup dari Nabi Nuh Dan ternyata perlu diketahui juga bahwasannya Pulau Jawa ini adalah bahtera Nabi Nuh atau perahu Nabi Nuh Di zaman dahulu yang sudah mefosil ribuan tahun Kok bisa? Mari kita bahas Oke Kembali lagi bersama saya di channel ini Channel Fakta Dunia Gain Oke kali ini kita mau bahas tentang bahtera Nabi Nuh yang sudah mefosil Ternyata Nabi Nuh adalah seorang Nabi yang sangat mulia Dimana di zaman Nabi Nuh itu Banyak orang-orang di saat itu sudah banyak melakukan maksiat dan dosa-dosa besar Entah perzinahan Kemusirikan angkara murka Mabuk judi di zaman Nabi Nuh sudah penuh dengan orang-orang jahat dan berdosa besar Maka dari itu Allah murka kepada orang-orang di zaman Nabi Nuh Dan tinggalnya Nuh sendiri yang menjadi salah satu rencana besar dari sang ilahi Dan Nabi Nuh diperintahkan oleh sang maha kuasa sang ilahi untuk membuat bahtera yang luar biasa Dengan dimandori oleh sang ilahi atau dengan arahan sang ilahi Dan Nabi Nuh menurut dengan ucapan sang ilahi Nabi Nuh pun bersabar membuat bahtera yang luar biasa besarnya Dan pada waktu itu saat Nabi Nuh membuat bahtera itu Banyak orang yang tidak percaya dengan omongan-omongan Nabi Nuh Dan suatu ketika Suatu ketika Terjadilah bencana yang maha dasyat itu Dimana sang ilahi membuka tingkap langit pertama Dan mengakibatkan seluruh muka bumi dihantam oleh hujan besar-besaran Dimana seluruh muka bumi ini menjadi lautan Tidak ada lagi daratan Dan hanya kapal Nabi Nuh lah yang tersisa yang mengambang di atas laut Samudera yang luasnya sebesar bumi Dan sebelum kejadian itu terjadi Nabi Nuh sudah memasukkan beragam binatang Setiap binatang dimasukkan satu pasang Contohnya Ada jirapa laki-laki dan jirapa perempuan Lalu ada munyit laki-laki dan munyit perempuan Ada harimau laki-laki dan harimau perempuan Dan seterusnya Begitu pula dengan tanaman-tanamannya Itu dipergunakan supaya untuk Membangun kembali era baru Setelah bencana itu selesai atau redam Dan ada pula keluarga Nabi Nuh Yang ikut terkena bencana itu Karena tidak menurut dengan Ucapan Nabi Nuh sendiri Dan sinisnya lagi Bukan sinisnya laki ya Dan ngerinya lagi Seluruh manusia yang hidup di waktu itu Semuanya mati Semuanya musnah Hanya tinggal Nabi Nuh Dan keluarga tercintanya Bahkan ada pun pihak keluarga yang juga ikut mati Dan suatu ketika Nabi Nuh berlayar Seluruh bumi Menyurut Menyurut sedikit demi sedikit Dan tidak sengaja Dan tidak sengaja Kapal Nabi Nuh itu Saat air lautnya sudah menyurut Air lautnya surut Kapal Nabi Nuh ternyata berhenti Dan ternyata Kapal Nabi Nuh yang besar itu Bahteranya yang besar itu Itu berhenti Dan dinamakan pulau Jawa Untuk saat ini Ternyata pulau Jawa ini adalah kapal dari Nabi Nuh Bahteranya Nabi Nuh Dimana Bahteranya Nabi Nuh itu Disetir Atau dikendalikan di tengah-tengahnya Dan Bahteranya Nabi Nuh itu Sebesar pulau ini Maka dari itu tidak heran Kalau bentuk pulau Jawa itu seperti kapal Kalau bentuk pulau Jawa itu seperti Bahteranya Karena memang pada dasarnya Tanah Jawa ini adalah Bahteranya Dari Nabi Nuh Yang sudah mefosil ribuan Bahkan puluhan ribu tahun yang lalu Sehingga tertutupi dengan pasir Tertutupi dengan tanah Dan lain sebagainya Sehingga tersisalah menjadi seperti ini Pulau yang besar ini Dan ternyata Dan ternyata Di tanah Jawa ini Di pulau Jawa ini Menyimpan seribu satu misteri Yang berbaur mistis Atau hal goib Dan perlu diketahui juga Bahwasannya Di tengah-tengah pulau Jawa ini Ada pengendalinya Ada yang menyetir Dan semuanya Sudah direncanakan oleh Sang Maha Kuasa Maka dari itu Tidak heran Kalau banyak orang Yang mengatakan bahwasannya Struktur pulau Jawa Itu seperti kapal Dan Ternyata Di tanah Jawa ini Menyimpan Seribu macam Seluk beluk Seluk beluk Yang belum diketahui Orang-orang Itu sekian informasi Dari saya Jangan lupa untuk Selalu like Dan subscribe Dan jangan lupa Nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian Tidak ketinggalan Informasi-informasi Dan video-video terbaru Dari channel ini Saya ucapkan terima kasih Sudah menonton Sampai habis Jangan lupa Untuk Mencantumkan Pendapat kalian Atau berkomentar Di kolom komentar Karena komentar kamu Saya tunggu Entah kamu mau Memberi pertanyaan saya Memberi masukan saya Ataupun yang lainnya Terserah Yang penting Komentar kamu Saya tunggu